Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Pemirsa kita akan mulai perbincangan. Gus Fahrur, ini mengenai pimpinan PONPES Al-Zaitun sudah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan. Dari pandangan Anda, bagaimana sebetulnya implikasinya terhadap Santri dan juga PONPES sebagai lembaga pendidikan sendiri? Baik, terima kasih. Menurut saya, masalah ini harus dipisah dan dipilah. Mana yang merupakan kesalahan dari pribadi, seh, pimpinan, Santri itu sebagai tindakan pidana atau tindakan penyelewengan? Dan mana yang merupakan kesalahan lembaga? Jadi tidak boleh menghukum orang yang tidak bersalah. Apabila memang nanti ditemukan, seandainya kesalahan itu merupakan sistem operasional atau kurikulum misalnya, maka baru mungkin dia bisa dipertimbangkan untuk dicabut izin operasionalnya. Tetapi saya sependapat dengan Pak Mahfud MD, bahwasannya saat ini lembaga itu harus tetap berjalan seperti biasa. Karena ada ribuan orang yang berada di situ, dari guru, dari karyawan, dari siswa, yang tentu saja tidak boleh dirugikan oleh perkara ini. Sementara kasus ini berjalan, kita mengikuti proses hukum, apa yang akan ditetapkan oleh pengadilan, kita tidak boleh menghukum orang yang tidak ikut bersalah. Saya kira demikian. Oke, Gus Faru, pemerintah kan mulai Menkopol Hukam sudah menyatakan, pemerintah menjamin hak pendidikan para Santri di PONPES Al-Zaitun. Nah, apakah ini bisa dijadikan jaminan bagi masa depan pendidikan para Santri? Saya kira bisa ya, karena pendidikan itu kan ada sistem, ada tenaga pengajar, ada bagan-bagan organisasi yang menurut saya pasti telah terjadi satu sistem kinerja yang sudah solid, tidak tergantung oleh satu orang. Jadi pesantrian itu sudah berkembang menjadi suatu lembaga yang biasanya sudah mempunyai manajemen operasional yang sudah tertata. Sehingga tidak bertumpu hanya pada satu orang saja. Apabila pesantrian itu tidak bersalah, maka tentu saja dia tidak bisa ditutup dan mereka diberi kesempatan untuk melakukan pendidikan dengan pengawasan pihak-pihak yang berwanang tentunya. Dan apabila memang terbukti, baru mungkin ada tindakan dari pihak yang berwanang. Oke, ya itu tadi kan jaminan dari pihak pemerintah. Sementara dari NU, apakah ada rencana NU untuk ikut mengelola pesantrian ini ataupun menampung para Santri misalnya? Saya kira kita tidak bisa ya masuk ke properti orang lain ya, karena lembaga itu kan milik yayasan dan mereka punya hak milik yang harus dihormati. Namun apabila dari Santri misalnya atau wali Santri misalnya merasa tidak nyaman, kami mempunyai 28 ribu pesantrian di seluruh Indonesia yang bisa dijadikan alternatif bagi mereka apabila ingin melanjutkan pendidikan atau pindah. Atau ada jika, jika ya, kita tidak memastikan seandainya mereka itu diambil ijobnya oleh pemerintah setelah melalui proses tentunya, maka pesantrian-pesantrian NU tentu bisa menjadi salah satu alternatif apabila mereka ingin belajar pesantrian di samping lembaga yang lain. Kalau lembaga itu sendiri ya, kita mengikuti keputusan hukum ya, kan itu properti yang hak milik yang juga ada wilayah yang tidak bisa dilanggar oleh orang lain. Oke, ya pemerintah sendiri artinya kan memberikan jaminan hak pendidikan Santri di PONPES Al-Zaitun. Tapi dari pandangan Anda, penilaian Anda, apakah perlu ada pengecekan kembali kurikulum di Al-Zaitun? Saya kira itu pasti dilakukan ya. Kalau melihat penugasan dari Menkopol Hukam menugaskan kepada Menteri Agama, kepada Gubernur, saya kira mereka tentu akan melakukan pengecekan itu. Apakah kesalahan itu hanyalah personal pribadi pemimpin ataukah itu menjadi sebuah sistem yang diajarkan. Kalau mereka tidak terbukti, tentu saja mereka tidak bisa diikuti hukum ya. Semua orang menanggung bebannya dia sendiri, tidak bisa dihukum oleh kesalahan orang lain. Ya, Gus Faru, artinya Anda sepakat bahwa PONPES Al-Zaitun perlu diambil alih oleh pemerintah untuk menjamin nasib pendidikan para Santri? Saya kira tidak harus begitu ya. Jadi, sebuah lembaga itu diambil oleh pemerintah, itu kesalahannya apa? Deliknya apa? Kan itu kan seperti lembaga, seperti hak milik yang lain, itu kan ada pemiliknya. Kan tidak mungkin bisa langsung diambil alih kalau tidak terbukti dia melakukan kesalahan atau merukakan penggelapan atau apa yang dia bisa diambil oleh pemerintah. Oke. Artinya yang paling tepat saat ini untuk penanganan apabila kita berbicara mengenai masa depan pendidikan, seperti apa, Gus? Saya kira secara umum pemerintah berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap semua lembaga, bukan hanya pesantren. Semua lembaga yang berada di Republik ini harus mengikuti sistem pendidikan, harus mengikuti aturan, harus mengikuti korikulum yang sudah ditetapkan pemerintah. Jadi saya kira penutupan itu adalah opsi yang paling-paling terakhir. Apabila tidak ditemukan kesalahan, maka saya kira dia harus tetap diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya dan dijamin keamanannya. Tentu saja mereka harus mau terbuka bahwasannya kita hidup di negara hukum dan kita harus mengikuti aturan pemerintah yang berlaku, termasuk tentang korikulum, asas pendidikan, tujuan pendidikan, dan hal-hal yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia. Oke, mengenai kebijakan apakah akan diambil alih atau tidak, apabila, Gus, nantinya ada, selain kasus perodahan agama, kan kemudian kasus pidana lain juga sedang bergulir diantaranya dugaan TPPU. Nah, apabila jika dugaan TPPU ini terbukti, apakah itu kemudian bisa menjadi jalan, ada pengambil alihan atau seperti apa menurut Gus Waru? Menurut saya, mesti dibedakan ya, ini kesalahan orang apa secara institusi. Kalau institusi itu kan pemerintah atau depan agama itu mempunyai beberapa syarat ya. Syarat pendidikan mesantren itu ada ini, ini, ini. Kalau selama syaratnya masih terpenuhi ya, tidak bisa dicabut izinnya. Kecuali kalau misalnya itu mengajarkan terorisme, itu mengajarkan pembangkangan, itu barangkali memang sistemnya yang salah. Tetapi kalau TPPU itu dilakukan oleh siapa? Apakah itu dilakukan oleh lembaga itu? Berarti lembaga itu terkena apa? Sebagai obyek kesalahan sehingga pemerintah mengambil alih atau melakukan perampasan, ataukah dilakukan oleh orang lain yang dia terpisah dengan lembaga itu? Saya kira ini harus dibuktikan dahulu, dan saya kira tidak mudah sekali ya untuk menutup sebuah pesantren. Apabila tidak terbukti secara hukum dia melakukan kesalahan. Tetapi apabila personnya berbuat salah, seperti dulu sudah terjadi kasus di Jombang misalnya, itu kan ada kasus penjabulan atau di Bandung, di mana pemimpinnya bersalah, ditangkap, difonis. Tapi pesantrennya kan juga tidak ikut dihukum, atau di Solo, ya yang sangat terkenal 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 kasus terorisme. Tapi pesantrennya juga tidak sampai ditutup, ya. Kecuali memang kesalahan itu dilakukan oleh sebuah lembaga dengan sistemnya itu. Mungkin baru pemerintah akan melakukan tindakan yang penyelamatan, saya kira. Oke, baik kita harapkan ada langkah yang paling tepat, terutama untuk menjamin masa pendidikan, ataupun masa depan pendidikan para santri di Al-Zahitur. Terima kasih, Gus Fahrut telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Terima kasih.